Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Ya di kesempatan kali ini Sekarang saya akan membahas bagaimana cara melakukan pembatalan pesanan di aplikasi Gojek Oke jadi buat teman-teman yang sekarang memesan sesuatu Entah menggunakan dari menggunakan aplikasi ataupun menu pesanan GoFood Untuk stepnya mudah sekali silahkan kalian bisa perhatikan terlebih dahulu step by step berikut ini Nah disini kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Gojek terlebih dahulu Untuk melihat reward pesanannya Oke disini kita melihat notifikasi makanan lagi disiapin ya Oke kita sudah di ACC dari pihak tokonya Dan disini saya sudah mendapatkan refernya juga Oke disini kalau melihat kode pesanan F1685 Oke disini kita akan lihat disini Ya masuk ke menu bantuan pusat bantuan ya Oke kalian bisa perhatikan Oke disini saya sudah mendapatkan refernya Ya silahkan kalian bisa masuk ke pusat bantuan terlebih dahulu Silahkan kalian bisa salin kode pesanan yang sudah saya beri tanda itu ya Kalian bisa salin terlebih dahulu Menggunakan pesan ataupun salin menggunakan whatsapp tidak apa-apa ya Oke disini saya akan mencatat terlebih dahulu Jika nanti ada informasi untuk menentukan dari mengirimkan kode pesanannya Kalian tinggal kirimkan saja Oke disini saya akan ketik terlebih dahulu F Oke sesuaikan 168538 Oke yang sudah saya beri tanda itu Lanjutkan saja kalian isi Ya sampai dikit akhir ya Kita akan isi kode pesanan terlebih dahulu Kemudian disalin seperti biasa Selanjutnya masuk ke pusat bantuan di bawah ya Oke pusat bantuan Oke disini ada tiga pilihan Masalah pada pesanan Masalah pada driver Ya kalian bisa pilih saja masalah pada pesanan Ataupun driver ya Oke tinggal kalian sesuaikan saja Saya ingin membatalkan pesanan Nah disini kalian tinggal sesuaikan juga Ya alasan yang kalian utarakan Stok makanan atau minuman yang saya pesan Sudah tidak ada Ataupun apapun ya Ya silahkan kalian bisa langsung pilih saja di bawah ya Laporkan masalahmu Ya kami mohon maaf Jika makanan atau minuman yang kamu pesan sedang habis Oke silahkan kalian tinggal lanjutkan Kemudian disini Kita melihat dua menu ya Kita akan kembali terlebih dahulu Ya seberapa banyak pesananmu yang habis Kalian tinggal ketik saja disini Menu apa yang habis Kalian tinggal ketik saja Ya sesuai dari pesanan kalian ya Oke biasanya ini akan mendapatkan proses yang sangat cepat sekali Saya akan ketikkan seperti ini Ya kemudian ceritakan lebih lanjut Ya mengenai pembatalan pesanan tersebut Oke kalian tinggal ceritakan Sesuai dari keadaan toko ataupun driver yang kalian dapatkan ya Oke disini saya akan melihatkan seperti ini saja Ya toko menerima pesanan dan saya sudah menunggu terlalu lama Ya hasilnya Makanan habis ya seperti itu temen ya Ya Kita akan ketik terlebih dahulu Oke Halaman laporan saya Oke silahkan kalian tinggal masuk ke halaman laporan saya ya Oke disini sudah langsung ditanggapin dan pesanan Patal karena menunggu habis ya Langsung dipatalkan dari bihak gojeknya Dan kita mendapatkan notifikasi perihal dari pesanan yang sudah kita pesan Dan untuk toko ataupun drivernya yang bermasalah Dan hasilnya ini sudah dipatalkan dari bihak gojeknya Silahkan kalian tinggal amati notifikasi Untuk atas namanya kami mohon maaf atas ketidakjamanan yang kamu alami Dikarenakan stok pesanan kamu habis Oke disini kalian tinggal cek kembali ke aplikasinya Ya oke sudah dipatalkan ya Nah disini kita akan lihat riwayatnya Apakah masih ada Kita akan kembali terlebih dahulu Oke masuk kembali Ya ke aplikasi gojeknya seperti ini Dan lihat riwayatnya di atas Oke sudah dipatalkan disini ya Oke notifikasi di atas sudah dipatalkan Dan sampai di alaman ini kita sudah berhasil Membatalkan pesanan govood yang sudah kita pesan Ataupun sudah mendapatkan driver Dan mungkin kurang lebihnya hanya seburu saja untuk video kali ini Mungkin jika tonton masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax